Halo guys, selamat pagi. Pagi ini saya lagi di kantin sama Kak Kasuh, Bang Benu. Oke, jadi saya mendapat, ini komen ada pertanyaan atas Youtube saya yang dulu tentang konten kawin lari, ya kawin lari. Dengan berlakunya undang-undang baru nih, KUHP baru yang nanti akan 2020. Ini saya bacain ya. Jadi gini pak, saya punya pacar umur 27 tahun, sedangkan saya umur 24, udah berhubungan selama 5 tahun. Jadi cinta saya ini diragukan oleh orang tua si perempuan, karena saya lebih mudah, lebih mudah alasannya. Sehingga orang tuanya sering menjodohkan anak, akan tetapi pacar saya sering menolak dan sering dipaksa, sehingga kerap menangis. Jujur, udah pasrah pak dengan hubungan saya. Dan ingin memutuskan kerja di suatu daerah, keluar kota, tapi si perempuan ini gak mau ditinggal, bersyukur semua minta ikut. Sama saya. Saya pun, ya sama saya. Sebenarnya saya takut bahwa dia pak, takut orang tuanya melapor. Padahal pacar saya pergi bukan paksaan saya dan bukan cucu rayu saya. Emang kemohon diri sendiri, katanya pak. Jadi saat ini dia ikut sama saya dan terjadi kawin lari, dan orang tuanya melaporkan ke polisi, apakah bisa dan apalah ada pasal ya pak? Mohon izin pertanyaannya pak dijawab. Nah ini dari, ini ada temen ya, yang komen di Youtube sebelum konten masalah kawin lari. Jadi ini bro ya, ini kalau yang undang-undang yang dulu, kawap yang dulu jelas gak ada masalah. Tapi yang baru ini, yang nanti akan berlaku 2025, ini bisa jadi masalah. Ya gak pak, kira-kira ini pak dokter Boni akan menjelaskan nih, pasal yang baru, pasal 4.11. Ya, bagaimana itu bang, kalau dia dewasa, kemudian lari, dan dia kawin, ini tahun 2022 ini sekarang. Nanti kan 2025 baru berlaku. Kalau dia udah terjadi kawin, bagaimana tuh? Baik, hai guys. Saya Dr. Benny, disiplin ilmu saya, ilmu kepolisian. Saya lulusan, ngambil program doktoral dari Ketika, Jakarta. Kaitan dengan pertanyaan daripada salah satu netizen dari Pak Agus nih, Pak Agus, mengatakan cinta di antara kedua ulah pihak, laki-laki dan perempuan yang sudah sama dewasa. Kategori umur dewasa itu dalam KUHP itu umur 18 tahun, atau yang sudah berkawin. Nah, kalau kaitan dengan permasalahan yang ada, kita lihat. Karena KUHP barunya akan diterapkan nanti, efektif berlaku 3 tahun yang akan datang. Mungkin jatuhnya pada tanggal 6 Desember 2025, itu akan berlaku efektif. Hanya saja, kalau kita tinjau dari KUHP yang lama saat ini, Kalau tadi, yang bertanya tadi umur 24, terus yang perempuannya, yang wanitanya di atas usianya, saya kira kalau dikaitkan dengan KUHP sekarang, karena KUHP sekarang ini, ini masih berlaku sekarang, itu tidak ada masalah. Jadi, lebih baik mungkin, kalau memang menang betul-betul cinta, apalagi yang ditunggu, mungkin sudah 5 tahun itu, ya sudah nikah saja. Tapi, katanya tadi tidak begitu cinta, ceweknya yang cinta banget. Gawat, nih. Kalau memang cinta ceweknya, ini kamu cinta tidak, guys? Nah, kalau kamu tidak cinta, jangan ada alasan yang untuk mencari pembenaran terhadap sikap dan perilaku atau tindakan. Jangan nunggu sampai 2025, itu bisa kena hukum. Kalau nunggu sampai 2025, itu bisa dihukum. Itu ancamannya kalau saya baca ini 1 tahun. Di pasal 411, ayat 1. Nah, ayat 1. Di ayat 2-nya ada lagi nanti, kalau yang sudah salah satunya terakhir perkawinan. Nah, dan di sini akan dikumulatifkan dengan denda. Ada kategori 2 dendanya, nanti bisa dilihat di kategori 2 itu berapa dendanya. Jadi, saran saya kepada bro, ya silakan, ambil sikap saat ini saja. Atau paling lambat, jangan sampai tahun 2025. Karena ancamannya sudah akan mencengkram. Jadi, sekiranya gitu, Mas Agus. Gitu, bro. Jadi, kalau memang tadi berlaku nanti di tahun depan, kalau tidak salah, aduannya absolut, Bang. Jadi, dua-dua yang dilaporkan oleh orang tua atau suami istri bagi yang sudah terikat perkawinan, itu tidak bisa dilapor salah satu. Ya, dua-duanya mesti kena gitu anaknya. Baik laki dan perempuan. Tapi, ini sebagai orang tua, nih, menyarankan. Mau kawin itu, mau nikah itu, mau cari bahagia. Iya, kalau nggak disetujui, ya. Lepot, ya kan? Nggak sih? Orang saya disetujui, kita nih, susah bahagia. Kadang-kadang kita disetujui perkawinan saja belum tentu bahagia. Iya, apalagi, tapi itu nggak jaminan sih. Bisa juga yang kabur itu bahagia, ya. Iya, bisa. Tapi, ini moraliti lah, ya. Kembali kepada norma sosial yang ada sebenarnya. Tapi, kalau alasanmu tadi nggak enak, karena perempuannya terlalu cinta sama kamu, Nah, ini masalah, ini nanti. Kalau kamu nanti sakit hatinya, ya kan? Kemudian nggak mau alasan, saya nggak cinta, ya. Kurang ajar kamu, ya kan? Iya nggak? Jadi, gitu, guys. Ya, hati-hati dalam melakukan, ambil keputusan tadi, jelas. Memang secara hukum untuk saat ini, tidak ada yang pasal yang mengatur. Karena jina dan kumpul kebu itu nanti di KUHP berikutnya, dengan syarat aduan, ya. Diadukan, nggak boleh. Diadukan orang tuanya atau suami istri yang berjina tadi itu. Atau orang yang punya kepentingan itu, di situ, ya. Saat ini belum ada aturan yang mengatur, namun tadi kembali kita mau hidup itu, mau bahagia, ya, tujuan perkawinan. Kalau kau kawin sama perempuan, nggak ada saksinya. Secara hukum Islam, bukan saksinya orang tua. Atau nggak minimal kakak yang laki-laki, saudara laki-laki itu, ya kan? Atau om yang laki-laki. Itu baru sah. Baru sah, ya. Itu kalau Islam, kalau kamu Islam misalnya. Kalau Kristen juga begitu, harus ada saksi. Nah ini kalau nggak ada saksi, kawin model apa, ya. Untuk perempuannya nih, dengerin. Jangan kau ikuti orang yang, misalnya, jelas atau nggak, ya kan? Ikuti kata orang tua itu orang tua udah lama, kamu kenal 5 tahun, orang tua udah kenal berapa tahun, ya. Ya, udah lama sekali. Orang tua mungkin, ya, dia berdasarkan pengalamannya, mungkin ada benarnya, ya, melarang. Karena masih muda. Ya, itu saran-saran. Tapi semua keputusan ada di tanganmu. Karena kamu yang menjalani hidup, tapi kamu harus siap terima konsekuensinya. Kalau nggak disetujui, ada konsekuensinya. Kalau tidak kamu, ini karena udah kamu pacaran segala macem, ya kan? Saya kira itu, guys. Ya, saya kira ini membantu. Satu lagi, Mas Agus, mungkin, saran nih ya. Saran. Anda itu laki-laki. Nah, harus punya dan harus berani ngambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil, itu ada konsekuensi, ada resiko. Jadi, berusaha untuk memikirkan bagaimana ngambil kesimpulan atau keputusan dengan meminimalisir resiko yang ada. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Oke, guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih.